Sekarang saya dan Bapak Sudin sudah berada di Mula Ulu Di mana kita Bapak Sudin? Di Mertiga ya? Nah ini saya dan Bapak Sudin ini langsung tanya saja Ngapain kita ke sini? Ya kita mau beli racun Beli racun? Ya beli racun di sini Oke, racun apa? Racun kotak, pokoknya banyak di sini ya Di sini ya? Nah guys, ikutin terus perjalanan saya bersama Bapak Sudin Saya sekarang sudah mencelingkik kucing motor dan mau turun guys Di sini sudah sampai di depan tokonya Nah guys, oke? Ikutin terus ya Sekarang sudah turun Mau saya kelipihin dulu ya Bapak Sudin? Ya Pak Silakan, katanya mau beli racun Silakan Jadi Pak, ada racun ya Pak? Agak Ini, di kebun saya itu kan sekaya kemarin nyubuk kebun saya Sudah atik lambung semua kan? Bapak ini kan jadi nggak pernah dikarukan lagi kan? Jadi racun apa? Yang agas ya? Supaya kumpulnya itu ngelintuk semua kan? Ngelintuk dan mati semua Ini ada yang minyak Terus ada yang kontak Bisa bias-bias sedikit? Ini ada racun minyak Minyak itu minyak Dosisnya 120 Terus yang ini ada kontak Kontak itu 135 SL Terus ada yang lebih tinggi lagi Mana yang lebih tinggi lagi Pak? Itu yang dikucu asap ya? Yang lebih tinggi Nah guys, Bapak Asturin sedang menanyain racun-racun yang akas katanya Ini kill up Kill up ini dosisnya 480 SL Jadi rumputnya ini kan? Ngelintuk semua? Ngelintuk Itu ada ini sempurna juga ya Pak? Ada ini Ini yang elektrik Ini yang elektrik Ini enggak dikumpul lagi Pak? Enggak Enggak dikumpul lagi Ini langsung bakal baterai Tinggal micit aja ya? Tinggal micit ya Yang luar semua akhir ya kan? Ini lemong bukan Pak? Ini bukan lemong ini Ini mau satu kiloan Untuk ini Nanam jabe Bukan lemong ya? Bukan lemong Nah guys, ternyata Bapak Asturin kira tadi itu lemong guys Puntalannya itu sudah lungung Ini musah ini Pak? Musah ya? Ya musah ini Oke siap-siap Yang ini tadi apa itu Pak? Yang ini Ini saya diberi baterai Peranti-peranti nyemprot ya? Tidak dikumpul lagi kan? Oh jadi pakai baterai Tinggal micit saja kita kan? Berdecir enggak pas dipikir? Ya berdecir ya Nyamur semua air nyamur Nah guys Ternyata ada juga semprutan yang bisa berdecir pakai baterai Selanjutnya Lagi Bapak Asturin Mau tanya-tanya dulu ini? Kalau pupuk-pupuk apa aja Pak? Pupuk ada Pupuk yang modelan juga ada di sini Ini bibit padi ya Pak? Bibit padi Berarti nggak sama yang sama saya Nengkulung kemarin kan? Beda Beda Bisa diangkat? Bibitnya ini bagus Bagus bibitnya ya Pak? Kualitas dijamin Berapa miripnya? Ini hashaset Dari hashaset itu Cih herang Kalau di tempat kita itu padi pandai itu Padi pandai ya? Oke Oh ternyata ada bibit juga ini Bapak Asturin Silahkan Ini bibit cabai ini Cabi mbun ini Cabi mbun ya? Cabi mbun ya Ini kisik ini Pak? Oh kisik ya Oh kisik ya itu ya? Ini kisik ini Coba dencahkan Oke kisik guys Ini juga ada lepang Terus ini Bapak Asturin kayaknya suka yang ini Wah ini kambas ini Pak? Kambas Bapak Asturin ini Mau nyari racun Gak apa-apa Kita kepoin juga Racunnya guys Racunnya Silahkan Bapak Asturin Tanya lagi Oh itu perasaan Kalau perasaan Kita pakai ini ya Supaya bunga semua tanaman Oh ini Supaya tanaman kita bunga Pakai racun Ini perasaan semua ini Oke siap Yang lain juga masih banyak itu Jenis-jenis perasaannya Kalau ini lebih cenderung ke Ini untuk merangsang Akar, batang, daun Kalau untuk buahnya Nanti kita pakai sentas kor Tiba ada ini Oh itu gak dicampur ya Bapak? Beda Penempatannya Nah guys Ini tawak ini Ini hantu Hantu Ijo Royo Royo Nah ini Pembungu Rangsang Rangsang ini Merabus untuk semua tanaman ya Padi, cabi, terung Kambas tadi juga Oke ini kan Terbukti ini Kampuannya terbukti Kenapa saya dan Bapak Asturin Ngandun kesini Karena disini lengkop guys Dari bibir, pupuk Juga racun-racun Ini kambilan ya Oh prancang apa? Itu kampilan ya Kambilan ya Oke, oke Bapak ini miripnya Ini Gibrilic Acir Ini ada konsumen lain dari Bapak Ini Nando Sumali Silahkan Bapak Mau nanya apa tadi? Ini mau nanya Musa Pak Oh mana? Karena Musa kita nanam cabai Di kapung Di kebun Siap Karena Musa kita banyak yang terkelawir Terlalu kencang itu Mbabitnya Banyak terkelawir Jadi kurang Musa Jadi Ini mau nanya Musa Ini sama Bapak Nandel ini Berapa jungun habis terkelawirnya itu? Banyak itu Pak Kira-kira ada Bapak jungun Bapak jungun Sekitar itu 4 depa 4 depa kira-kira Ada juga Ini Ini lo mana Bapak Nandel Arungnya Kalau kita babor Ini Ukurannya ini Kurang lebih 1 meter 20 Untuk Untuk Bedengan Oke Itu bisa juga Untuk besi lah Bisa Multifungsi ini Multifungsi ya Oke Untuk tanam Semua jenis tanaman Selain nanya Musa Bapak Nanya apa lagi? Banyak nanya Racun Kemeti Apa itu? Racun apa itu? Banyak Pak Tungau Racun Tungau Buat Cabai Oh iya Kita ada Deger itu Ada Deger Pak ya Oh iya Luar narungnya Coba Bapak Ini Deger Ini Untuk Ini Tungau Ini Untuk Tungau Kalau yang ini Untuk Untuk Ternyata Ada 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 Racun Tungau Saya baru Tahu Ternyata Tungau itu Juga bisa Ada di Daun Selain Di Bada Sempit Ini Racun Tungau Ini Kita Kita Kecirkan Aja Ini Di Tempat Tunga Tunga Angat Bisa Kalau Digaruk Ditet Kelomba Segala Jadi Jangan Lupa Kalau ada Tungau Pakai Racun Ini Hanya Ada Di Toko Bapak Nandal Sumali Di Muara Tiga Mulau Kabupaten Lahor 15.000 15.000 15.000 Bipit Kecang Panjang Terus Ini Ada Bipit Lagi Sawi Sawi Itu Coba Dianukan Dulu Pas Di Guncang Banyak Sudah Semuanya Di Guncang Di Dalam Banyak Minyak Tunggung Bulat Tunggung Bulat Pas Di Guncang Di Gemerici Gemerici Disana Sawanya Gimana Pak Studen Sawanya Kecang Sudah Ya Kecang Mau Nanam 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 Cari Racun Tigo Sama Haji Bapak Bapak Iko Sama Piancang Itu Mencetuk Ya Mencetuk Daun Padi Saya Itu Udah Cetuk Rawa Dia Kan Ternyata Bigal Bigal Coba Ancak Sama Penutut Kita Luman Arung Ini Ini Untuk Tikus Oh Ini Tikus Ya Tikus Di Sawai Itu Bigal Sekali Pak Piancang Piancang Itu Pakai Ini Teodor Kita Tidak 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 Jadi Dikasih Racun Supaya Ini Mati Mati Semua Oke 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 Ini Racun Racun Kontaknya Dua Tadi Ya Terus Racun Minyaknya Dua Juga Yang Tunggau Ini Juga Yang Tunggau Ini Juga Yang Tunggau Ya Bapak Sudir Ini Tunggau Tunggau Gulumah Kita Pakai Perekat Nanti Racun Nempel Di Rumput Itu Pakai Ini Banyak Boleh Juga Bapak Bibit Kambas Kambas Berapa Satu Kambas Dua Kambas Dua Cabai Mbun Cabai Mbun Nah Ternyata Bapak Astudin Ini Burung Karena Dia Ini Sang Bimbun Terus Sisi Untuk Bertani Teng Teng Bapak Astudin Mengambil Teng 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 Bagaimana Perasanya Bapak Astudin Setelah Berbelanja Di Toko Bapak Nandal Wah Terasanya Terjangkau Semua Kan Terjangkau Datang Sini Subuh Subuh Sini Milih Sini Di Martiga Daerah Ini Teng Teng Boleh saya sekarang bersama bapak studen ini tadi enggak sengaja lalu di sini di talang rebu talang gerbu ini warna talang rebukas ini bukan saya jemaah dingin nah dia ini jualan durian enggak sengaja kami lalu tadi nginak durian merik sekali ya bapak studennya merik ya ini saya mau meriah sekali baunya beri sekali mimpur 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 ya ini tukar saya tadi sudah jingoan kinaan nah ilah yang saya umumkan tupa itu otak sama penonton kita sudah sudah ngecap rara tupa itu seperti inilah dia sudah ngecap rara dia ngecapnya lah ngera dia oke 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 ini guys durian di sini ini masa asli ya masa asli masa dah langsung dari pohon langsung umban prapask selabuk selantum ya kalau umban itu berdebas bedabuk dan berdantung ya prapask selabuk selantum nah seperti ini ini tangkainya guys nah tangkainya segepot ini saya karena saya salah satu orang yang penikmat suka makan durian jadi maksud saya dan bapak studen ini kami sengaja ini jika kalian lalu liwat di talang rebuh ini silahkan beli tempat wak saya ini guys mampir aja kesini pokoknya dia ini kalau siang atau petang-petang jam ini aja jam-jam sekitar jam-jam 2 ke pucuk lah ini siang dia jualan sini wak saya sudah tetapi di pinggir jalan sudah tetapi duriannya besar-besar ini sekitar Rp40.000 per buah ya Rp40.000 karena durian ini masa asli guys ini payudem prapask umban bedabuk dia dibawa buatan pohonnya sudah langsung dijual di sini guys dalam rapuh di pinggir jalan ini kami beli ya saya kira cukup sampai dulu sini dulu guys saya mau majunya maju durian dulu ini Bapak studen sedang nekong guys silahkan Bapak studen hai 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 Uwe Pertami Rato tak kali ini kepingan saja apa apa besok sekepingan sangat lunak lagi muraka lah tercelaput yang makanya coba diunjuk tahu selaput ya saya mau juga mau nah guys pertama-tama guys kameranya kamera belakang itu guys nah guys pertama-tama kita kecahkan tuanya ini guys lunjuk dan kita canggukkan bismillah mantap duriannya sangat manis luya lenat celaput dan celaput guys yang saat kita makan celaput itu seperti apa seperti ini guys oh oh aku ni lah nampai itu nak kata nah guys nasa yang main ni aku bawa rumah ini juga tak kipiat guys ini anak yuli-anak yuli cucung gudem guys mau menikmati dulu remnya selamat petang nah kali ini saya dan Bapak Astudin sengaja membuat plug tentang tutorial cara nyemprot guys nyemprot itu seperti apa Nah kita lihat ini Bapak Astudin kita sabar dulu pasturin Bapak Astudin ya Hai gas ah apa dulu para penonton juragan habung Hai gas jangan lupa ya subscribe dan like salam salam untuk semuanya oke 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 nah sekarang kita sore ini ngapain Bapak Astudin kita nyemprot-nyemprut yang racun kalau mau narungnya ya kalau kita racun kumpul-kumpulnya akan terkelintuk semua mati ya ini jelaskan dulu para penonton kita ini apa yang diambil ini ini yang diambil seperti ini nih ting-ting semprot ini yang semprot ya terus ini apa ini pengecahan ini ini untuk kita ngingkulnya kita gujak-gajakan semuanya kan Oh seperti itu ya seperti ini ya kita harus terus terus menggujak-gajakan biar ini Pak kemana nah biar di akhirnya dicer semuanya seperti ini nah ya harumnya hmm oh dia berdebiya semuanya berdebiya dicer dia coba nah itu sekutang hebat contoh Oh nah guys ternyata Bapak Astudin tadi setelah saya pasatin Anu mulutnya dia itu ngiciknya saya mengganci guys nah guys Anu sekarang kita tanya lagi Bapak Astudin Bapak Astudin apa kabar hari ini Alhamdulillah sehat baik nah selanjutnya setelah kita perkenalkan kepada penonton tentang yang diambil ini apalagi Bapak Astudin ya kita ini kita ke depan-depan pandangan kita penangan kita depan nah ini lu menarungnya yang saya kecahkan semprot ini ya ini dikibarkan seperti ini Pak Mirwana kita ngunyur depan percintaan teruang Oh ya ini seperti itu ya yang ngunyur kita yang sampai tinggal ketika kita lipat motorbari kajam untuk ini Pak Oh lo mana tidak tancak dari Bapak Astudin ini kalau mau ngomong-ngomong mati kebersihan kau mau jadi Anu apa dulu itu ya lalu ini nah seperti tugas ini ya biar kumpul-kumpulnya mati semua terklihat semua kalau sudah diracu seperti ini seperti tugasnya Bapak Astudin mingkul ini kalau tidak dikul dia tidak akan dikiranya Oh ya harus dikul terus kalau kita buka gajikan tidak kita buka gajikan atau kita langsung seperti ini yang tidak dikiranya seperti ini kecil ya kan teman-teman ajakan pada nonton kecilannya ini ciri Oke oke tapi kalau kita buka gajikan seperti ini dia besoknya kecil semua nah libar dia ke mana-mana nah guys ini Bapak Astudin ini guys sedang nyemprut guys sebab karena apa jadi ini apa kebun saya ini sudah jumbun guys kini enak udah mbak betis galau itu Pak mbak asing bapak palantuan mama mama pinggong ini harus di disemprotin kalau enggak cetuknya kita sama ular banyak ular muha disini ular muha itu itu bahaya agak sebenarnya dia mencatip Udim apalagi betis guys waduh kebilan dia itu guys betis itu ini banyak tidak bisa ini Pak lemah orangnya Pak kalau dikiranya bisa dikiranya ini Oh ya ambil ini yang pintu lah kalau dikiranya seperti ini tidak tahu gini perutnya wajibah yang salah guna ya guys dikiranya seperti ini kan kemana kita kan kan kita ke belakang yang penyakitnya Pak pebang ini nah kita nih kita bisa gas ini diambil kiri seperti yang menyemprotnya kemana kita mundur alonor seperti ini kita ah tuh fungsinya Hai pak Oh seperti itu ya Bapak Asturin Oke guys seperti itu guys ternyata guys kita bisa dikiranya dikiranya ternyata tidak bisa karena ting Solo itu kalau dikiri dia tebelot gas kebalik luar kita lucut guys tidak bisa kita menggancikannya itu kan nah racun yang kemarin dibeli ya Bapak ya racunnya kemarin saya beli di toko ini mulai itu merpikir tiga ya sama akas-akas enggak akas kali Pak ya sekali petang ini kita melantaknya besok sudah ngelintuk semua kita ngaruhkannya kan sudah ini semua orang-orang ngulung semuanya gugoy gugoy semua oke 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 nah guys buat kalian untuk meracun karena di musim hujan ini gas racunan itu kalau musim hujan ini harus tengah kuning guys meracun itu seharusnya karena kalau kita agih hujan dia itu kan anyut anyut galo dia sama aja hujannya itu capa semua dia capa semua percuma kita akan capa ke duit saja lebih baik kita tengah kuning enggak kuning dan pokoknya yang penting jangan hujan lagi sebabnya lu mana arungnya itu ya pokoknya dulu itulah guys saya tidak akan mati rumputnya enggak akan mati yang akan melintuk ya kalau di kita nyemputnya musim hujan itu rumput apa yang kejumbun besar itu bapak mana coba ini yang ini Oh ini 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 keringu Oh keringu-keringu ya oke guys ini rumput keringu guys ini nah yang ini sering sekali saya kino sama rumput keringu aduk terus kalau yang selesai di mana-mana terus yang ini apa studen bapak studen ini ini yang ini peliar ini peliar yang enggak tahu ketapa ini bigol rumputnya ya bigol dimana-mana asandrakwai saja akan dicumpuk mana ada andrakwai jumpa mana andrakwai Oke 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 nah guys saya kira cukup dulu guys karena sini banyak anu legu guys atau gas jadi kami harus istirahat dulu guys selamat menikmati